Menghindari sepeda motor yang berbelok secara tiba-tiba, sebuah mobil di Madiun akhirnya hilang kendali dan terjun ke dalam sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil sedan warna silver milik Agus, Kabupaten Magetan, menjadi tontonan warga setelah terjun ke dasar sungai Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Kejadian bermula saat korban mengendari mobil dan melaju dari menuju kecamatan Mauspati, Magetan. Naas, korban hilang kendali karena menghindari pemotor yang berbelok tanpa menyalakan lampu sen kendaraan. Karena terkejut, ia akhirnya membanting kemudi ke arah lain hingga terjun ke dasar sungai. Meski terjun ke sungai, beruntung korban akhirnya selamat. Terus sepeda motornya gimana? Sepeda motornya langsung below aja, Pak. Ke kiri. Eh, ke kanan, Pak. Ke kanan, Pak. Terus langsung dibantung. Ini kan langsung bandung kiri. Langsung nge-repa, terus buang ke kiri. Ini mau masak, itu kan loku-loku buat kita. Terus saya dengar semua eset, gitu. Kayak memang suara ternyata, misalkan kenyakaan. Terus saya di belakang itu rumahnya. Saya lihat dari belakang kebun, gitu. Itu nggak ada orang yang canturkan. Saya lihat, terus ada motor belakangnya. Motor belakangnya, terus turun, tuh mulutnya kekali. Ini ada kecelaka, itu orang yang berkecali. Untuk mengevakuasi mobil sedan yang terjebur di sungai, petugas akhirnya mendatangkan mobil keren. Kini, polisi masih menyelidiki penyebab kasus kecelakaan ini. In Amtohari, Madiun.